Intro Halo semua, semuanya datang di channel gue Yang ala kadernya ini, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja Dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada Dan juga tetap semangat ya buat kalian semua yang sedang menjalankan ibadah puasanya Nah, hari ini rencananya gue pengen naikin rush yang gue dapetin kemarin itu Yaitu rush gold sama cyborg ke versi 3 nya ya Dan untuk kedua rush ini bisa kalian dapetin dengan menjalankan misi-misinya ya Nah, karena gue juga belum naikin ke versi 2 nya Mungkin gue harus naikin dulu ke versi 2 nya Nanti kita langsung ke versi 3 nya Karena versi 3 nya juga kita harus melakukan misinya dulu ya Waduh, udah masuk ke dalam buronan ya Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung aja naikin rush ke versi 2 nya Dan rush yang gue pake saat ini adalah rush gold ya Nah, untuk naikin ke versi 2 nya Nah, kalian harus berbicara dulu ke NPC yang ada di green zone Nah, nanti kalian disuruh mencari 3 bunga ya Nah, untuk bunganya itu ada di mansion juga ada Terus juga di green zone itu bunga yang berwarna kuning Terus di Gavriot, kalau nggak salah itu yang deket kapal hantu juga Disitu kalian bisa dapetin bunga yang berwarna biru ya Oke, gue reset status dulu Karena gue mau pake ke melee defense sama short ya Karena nanti misi untuk versi 3 nya yang gold ini Kita disuruh ngebunuh 5 pemain ya Nah, untuk misi rush versi 2 ini Bisa kalian lakukan di semua rush untuk misi versi 2 nya aja Sedangkan untuk misi versi 3 nya Dia itu bakal berbeda-beda tergantung rush kalian yang kalian pake ya Nah, buat kalian yang masih kebingungan Cari lokasi NPC untuk menaikkan rush versi 2 kalian Kalian bisa ikutin karakter gue aja Kemana arahnya ya Pokoknya patokannya dari jembatan itu belok kiri ya Bentar Eh, nggak ke sana ya Jadi kalian jalan di pinggiran aja ya Oke, kalau kalian udah lihat Jamur yang berwarna biru Lihat ke sebelah kanan Dan ini dia NPC yang bernama Alchemist Untuk misi versi 2 nya Dan jangan lupa juga Kalian siapin uang sekitar 500 KB Untuk menyelesaikan misi nya ya Nah, udah gue ambil ya untuk misi nya Dan untuk misi nya ini Kalian harus mencari ketiga bunga yang berwarna merah, biru dan kuning Dari ketiga bunga ini Hanya ada 2 bunga yang bisa kalian cari di waktu tertentu saja Contohnya, bunga yang berwarna merah ini Hanya kalian bisa cari di waktu siang aja Sedangkan bunga yang berwarna biru Kalian hanya bisa mencarinya di waktu malam aja ya Nah, untuk bunga yang berwarna merah ini Kalian bisa cari di Pulau Kingdom of Rose ya Dan untuk lokasinya kalian ikutin aja karakter gue Tapi di video ini Untuk lokasi bunganya Nggak bakal gue sebutin semua Hanya titik lokasi yang sekiranya Gue anggap deket aja ya Nah, untuk lokasi bunga yang berwarna merah Yang pertama itu ada di sekitaran sini nih Nah, di sekitaran sini Kalau misalnya di sini nggak ada Kalian coba lihat yang di satunya lagi ya Nah, di sebelah sini ya Nah, kedua tempat ini Kadang-kadang bakal muncul untuk bunga yang berwarna merah Sedangkan untuk lokasi keduanya ada di mansion Tapi gue tuh jarang banget nemuin bunga yang berwarna merah itu di mansion ya Kayaknya kurang hoki ya Oke, bentar Ya Nah, ini dia mansionnya Untuk bunga yang berwarna merahnya Kalian bisa cari di depan mansion yang ada tanaman ini ya Oke, nggak ada ya Nah, untuk lokasi yang ketiganya Deket banget sama mansion Nah, ikutin aja karakter gue Nah, ini dia Lokasinya di sekitaran sini Kalian kalau hoki bisa dapetin Bunga yang berwarna merah ya Di sekitaran sini Nah, tadi gue kurang hoki Belum dapetin bunga yang berwarna merahnya Di Pulau Kingdom of Rose Sekarang kita mencari bunga yang berwarna biru dulu Karena udah malam ya Kalau bunga yang berwarna merah itu Nggak bisa kita cari Kalau udah malam hari ya Dia hanya bisa dicari di siang hari Sedangkan bunga yang berwarna biru Hanya bisa dicari di malam hari aja Nah, disini gue bakal pilih pulau yang deket kapal hantu ini Karena lokasinya juga deket Terus juga ada beberapa titik lokasi bunga Yang bisa kalian cari ya Nah, kalau kalian udah nyampe di Pulau Grass Yard ini Kalian bisa cari di pohon-pohon yang ada di pulau ini ya Mau itu di pinggiran pulaunya Ataupun di tengahnya Kalian cari aja di sekitaran pohon-pohonnya Kalau nggak ada di pohon Kalian bisa mencari di batu nisanya Atau di kuburannya ya Oke, disini nggak ada Kita pindah ke sebelah sini Kita cek kuburannya Ataupun pohon-pohonnya ya Di sebelah sini Nggak ada Nah, ini dia Akhirnya gue menemukan satu nih Bunga yang berwarna biru Di kuburan sebelah sini ya Kita ambil dulu ya Nah, udah gue dapetin Satu bunga yang berwarna biru Karena ini masih malam hari Gue bakal skip aja Nanti siang harinya Gue bakal cari bunga yang berwarna merah Di Kingdom of Rose ya Waduh Itu zombie-nya Nakal juga Dipukulin mulu gue Eh, itu dia Kelewat ya Nah, ini dia Bunga yang berwarna merahnya Kecil banget ya Hampir nggak kelihatan Nah, gue udah dapetin ya Bunga berwarna merah Sama berwarna birunya Sekarang gue tinggal mencari Bunga yang berwarna kuning Nah, untuk bunga yang berwarna kuning itu Bebas ya Mau malam hari Maupun siang hari Kalian bisa dapetin bunga Yang berwarna kuning ini Dari Mop yang ada di Green Zone ya Oke, disini gue lagi mencari Bunga yang berwarna kuning Bunga yang berwarna kuning dan untuk bunga ini bisa kalian dapetin dengan membunuh para mob yang ada di pulau Green Zone ya Nah, coba kita cek dulu ya Udah dapet belum sih Oh, ternyata gue udah dapet ya bunga yang berwarna kuningnya Kalau gitu kita laporan dulu ke NPC Alchemistnya ya Nah, kalau kalian udah punya ketiga bunganya Kalian berbicara aja ke NPC-nya Nanti NPC-nya bakal meminta kita untuk membayar sekitar 500 ribu beli ya Nah, kalau kalian udah membayarnya Otomatis ras kalian udah ke versi 2 Oke, karena ras dual gue ini udah versi 2 Yuk kita lanjutin lagi misi ke ras versi 3-nya Nah, untuk lokasi NPC-nya Kalian bisa ikutin aja karakter gue Kemana arahnya ya Yang jelas lokasinya itu di Kingdom of Rose Yang bosnya itu ada di dekat pohon ya Nanti kalian bisa lihat aja lokasinya dimana Dengan mengikuti karakter gue ini Nah, untuk misi ras versi 3 ini Kalian harus menyiapkan uang sekitar 2 juta beli ya Jadi siapin dulu uangnya Kerjain misi-misinya Atau berburu bis lebih cepat ya Untuk mencari uang di second share Oke, gue udah dekat nih sama NPC-nya Ini dia Soalnya gak ada tanda-tandanya ya Nah, ini dia NPC-nya Oke, kita berbicara dulu ya Lanjut Oke, lanjut lagi Karena gak dibaca juga soalnya ya Nah, ini dia Nah, ini dia untuk misi ras goal versi 3-nya Disini gue disuruh mengalahkan 5 pemain yang ada di second share Tapi gue belum tahu apakah kalau gue mengalahkan pemain level kecil Kira-kira diitung atau tidak sama misinya Nanti gue bakal coba ya Kira-kira Kalau gue mengalahkan pemain berlevel kecil Diitung atau tidak Nah, untuk misi ras goal versi 3 ini Kalian kalau gak mau ngerusuhin orang Kalian bisa meminta teman kalian Untuk dikalahkan sebanyak 5 kali ya Nah, kalau gue sendiri lebih memilih untuk ngerusuh di server umum ini ya Oke, buat kalian yang belum bisa ambil misi untuk naikin ras kalian Kalian coba ke mansion Terus berbicara ke NPC ini ya Nah, terus kalian kasih dia buah iblis legendary Bebas, buah iblis legendary apapun Yang sekiranya jelek ya Nah, nanti dia bakal membukakan pintu rahasia yang ada disini ya Nah, di dalam scene itu nanti bakal ada bossnya Kalahkan dulu bossnya Nah, kalau masih belum bisa Mungkin level kalian belum cukup Naikin dulu level kalian ke seribu lebih Baru jalankan misinya Nah, setelah kalian mengalahkan 5 pemain di second SEA Kalian berbicara lagi sama NPC-nya Nanti dia bakal meminta kalian untuk membayar 2 juta beli ya Nah, gue udah bayar ya Sekarang rasgol gue udah ke versi 3 Dan ternyata Tadi gue sempat mengalahkan pemain level kecil Kayaknya dihitung juga ya Kalau nggak salah ya Kalau salah dikoreksi aja ya Oke, disini gue lagi menjalankan misi Untuk naikin ras cyborg gue ke versi 2-nya Dan kita langsung berbicara aja sama NPC-nya Dan kita disuruh membayar 500 ke beli Nah, kita lanjut lagi ke NPC selanjutnya ya Oke, sekarang kita berbicara lagi sama NPC yang ada disini Untuk ambil misi cyborg versi 3-nya Tapi untuk misi ras cyborg versi 3 ini tuh Bisa dibilang simple banget Karena kita hanya diminta untuk memperlihatkan Buah iblis ke NPC-nya Bebas buah iblis apapun ya Mau common, mau legendary, mau mythical Seterah ya Oke, gue mau pake buah common aja ya Yang bentuknya nyelemah ya Yaitu buah iblis spring Mana ya? Kita cari dulu Nah, ini dia Buah iblis legendary Oke, kita pake dulu buah iblis mythical tier SS ya Yaitu spring Eh, tunggu dulu Hampir aja gue makan ya Oke, kita kasih lihat sama dia nih NPC-nya Bang, nih Buah iblis mythical tier SS Tier God tier Pokoknya apalah Nah, disini kita disuruh Membayar 2 juta beli lagi Setelah kita Memperlihatkan ke dia Buah iblis paling OP ya Oke, kita bayar ya Nah, akhirnya Ras cyborg gua udah versi 3 Mantap Mungkin videonya sampai disini aja Bentar Gue kayaknya taruh aja ke tas ya Lumayan ya Buah iblis ini bisa untuk write ya Oke, mungkin video kali ini Sampai disini aja Seperti biasa Gue ucapin Terima kasih banyak buat kalian semua Yang udah nonton video gua Yang udah like Maupun yang udah berkomentar ya Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Daaaah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi